Saya sering mendapatkan tamu, Perdana Menteri, Presiden dari negara lain. Yang saya sering risau itu kalau sudah bertanya, masuk ke istana di Jakarta, Presiden Jokowi, waduh istananya bagus ya, indah. Saya mau jawab apa itu? Iya memang bagus, memang indah, tapi enggak saya teruskan. Tapi ini yang buat kolonial loh, yang buat kolonial Belanda. Baik yang ada di Jakarta, di Bogor, di Jogja, itu semuanya adalah bangunan kolonial Belanda, warisan dari kolonial Belanda. Sehingga kadang-kadang kita merasa inferior gitu, waduh. Ini istana, sebuah simbol negara, tetapi bikinan kolonial. Sehingga betul, Bung Karno tahun 60-an itu sudah menggagas untuk kebindahan Ibu Kota. Pak Arto juga menggagas kebindahan Ibu Kota. Kalau saya itu hanya mengeksekusi. Gagasan itu sudah gagasan panjang, sudah lama. Kemudian kita cek lagi saat itu. Setelah dilantik 2014, saya memerintahkan kepada Kepala Bapak Penas untuk dilihat lagi gagasan-gagasan mengenai Ibu Kota baru sejak zaman Bung Karno. Dilihat dulu Bung Karno, kenapa memutuskan Palangkaraya, coba dicek. Dan setelah melalui beberapa studi, diputuskan ada tiga kandidat calon Ibu Kota baru Indonesia. Yang pertama Palangkaraya, yang kedua di Kalimantan Selatan, yang ketiga di Kalimantan Timur, kemudian tambah satu ada di Sulawesi di Mamuju. didetailkan lagi. Kemudian saya cek di lapangan, enggak sekali, dua kali, tiga kali. Kemudian bismillah, saya putuskan di penajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itulah yang sudah kita putuskan. kita juga izin kepada DPR. Saya menyampaikan lesan di dalam rapat paripurna tangga 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan Undang-Undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui 93 persen dari fraksi yang ada di DPR. Jadi ini bukan keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan-tahapan-tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!